selamat datang di channel youtube saya kembali lagi kita berjumpa sahabat-sahabatku kali ini di video ini kita akan membahas atau memberikan informasi bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos jadi penerima bansos ini ada PKH ada BPNT atau program sembako ada juga BBJS BBI atau BBJS bantuan yang dari pemerintah ya langsung saja teman-teman yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Google Chrome atau di Mozilla jika boleh atau eksplor boleh seperti biar browser ya kalau saya biasanya pakai Google Chrome kita ke Google Chrome Oke kita masuk ke sik namanya ini sikteng kita besar untuk menyenangkan terlantap kita masuk ke sik kemensos ke ID kita masuk ke sini ya di alamatnya ini six dt kemensos dt-go dt-id garis miring kensos garis miring logic garis miring enter jadi nanti masuknya di sini ya ini seperti ini tampilannya kemudian kita klik begini tombol login ya tombol login kita klik tepuk muncul seperti ini login ya karena saya sudah telah masuknya masih ada jadi nanti ini adalah user teman-teman ini adalah user ini adalah user sesuai dengan masing-masing kemudian kedua ini ada password ya silahkan isi passwordnya ya sesuai dengan password masing-masing kemudian jangan lupa disini teman-teman kita ketik capcahnya sesuai dengan ini ya capcah fkvlrlg kita klik fkvlrlg Oke kita login langsung setelah selesai login login Oke kita sekarang masuk di menu utama ini pendamping sosialnya saya pinjam akunnya selesai pendamping ya terus kemudian apa yang kita pernah lakukan adalah masuk di sini teman-teman di verifikasi kelayakan BNBA jadi menunya ada di kiri atasnya pojok di verifikasi BNBA kita klik kemudian juga sendiri ada tulisan verifikasi kita klik verifikasi Oke setelah kita klik verifikasi kita cari ya kita cari eh sebenarnya ini sudah muncul nih per kabupaten tapi kalau misalnya kita pingin eh mencari perkecamatan gitu ya biar lebih spesifik tapi kita matanya hanya jabung nah kita pilih jabung ya buk lurahnya apa kita coba Mumbang Jaya aja Mumbang Jaya jenis basur PKH bekerjaannya kelewatin aja ya sudah teman-teman otomatis terus kemudian kita klik tombol cari set nah sudah cari muncul lah ini KPM KPMnya kita khususnya kebawahin biar enak-enak tetap yang muncul dari KPM KPM yang ada di Mumbang Jaya jadi yang pertama ini ada Nurul Halimandu Sadia Hongkong Jaya dia penerima PKH dan PBI yang kedua rupiah dusun 4 di Mumbang Jaya masih nah ini memang KPM KPM Mumbang Jaya terima PKH BPND dan PBI gitu ya dan seterusnya Oke langsung saja teman-teman misal kita ingin menilai yang pertama ini ya Nurul Halimandu Sadia ya layak nggak dapat PKH ternyata solter di lapangan sudah nggak layak Oke kita masuk ke kolom aksi ini teman-teman kolom aksi ya kan di bagian ini ada edit ada pincel dunia ada eksekusi lah ini ya kita klik ini klik nah dia muncul teman-teman seperti ini muncul status datanya nicknya nama Kecamatan nomor kakak jenis pekerjaannya apa kemudian kelurahnya Mumbang Jaya alamat detailnya RT4 Mumbang Jaya nah dibawah sendiri itu ada penilaian verifikasi jadi kita melakukan verifikasinya programnya PKH misal PKH tadi yang tidak layak ya Oke statusnya ini kita klik kita ubah kita ubah yang awalnya layak menjadi tidak layak klik jadi tidak layak kemudian kenapa sih dia tidak lainnya alasannya misalnya sudah mampu gitu ya oke kita pilih sudah mampu nah kalau sudah begini pb-nya gimana ternyata masih layak nih dengan PI udah biarkan saja berarti yang kita eksekusi hanya yang atas diri PKH tidak layak sudah mampu gitu ya kalau sudah begini klik tombol simpan ya klik tombol simpan gitu jadi yang yang muncul di sini itu sesuai dengan dia itu penerima apa saja itu ini kan cuma dua dia terbatas kamu PPI makanya munculnya hanya PKA PKH dan PBI saja ya tidak tidak menyimpan karena ini hanya untuk foto depan simulasi dan saja tapi kalau teman-teman itu silahkan klik tombol simpan ini ya ya Oke kita tutup set nah jadi yang yang muncul tadi ini teman-teman bersegitu kelayakan dua ini program bansosnya kita ada PPI contoh misalnya yang kedua rupiah kita klik nanti pasti yang muncul tiga tanah dia menerimanya tiga nah dengannya tiga nih PKH S&T TBI silahkan verifikasi di statusnya layak berikutnya alasannya apa ya Oke teman-teman saya rasa sangat mudah sekali untuk melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos melalui aplikasi Sik N ini mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe kemudian like dan komentarnya teman-temannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam